Anda masih bersama saya, Farah Mandadi, seputar Banu Raya Malam Pemisah menegapi viralnya ketentuan seragam baru yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kepudayaan RI Nadiem Makarim. Kepala Dinas Pendidikan Jabar menyatakan pihaknya belum mengkaji penggunaan pakaian adat untuk seluruh sekolah. Menurutnya, Kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah. Ditemui saya Musrenbang, Jawa Barat di Kota Bandung pada Senin 23 April 2024, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menyatakan ketentuan seragam sekolah sudah berlaku beberapa tahun ini dan tidak ada perubahan yang signifikan. Terkait pakaian adat, hingga saat ini pihaknya pun belum ada rencana untuk mengatur secara masif pengaturan penggunaannya. Bahkan pihaknya pun sama sekali belum mengkajinya. Itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu. Jadi penggunaan putih, aku, dan lain sebagainya itu sama. Pramuka juga sama. Tandai pun itu ada terkait dengan pakaian adat. Memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan pengaturan pakaian adat. Nah, selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga akan sudah diatur. Jadi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi ya kita tidak lama, tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah. Wahyu pun menegaskan, Kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah dan menyerahkan kebijakan pada masing-masing daerah. Budi Hartati, Bandung TV